Shalom, ya kita ada di minggu yang ketiga, jadi tema kita masih di tema bulan Maret yaitu bangkit dan bergerak. Secara khusus untuk minggu yang ketiga ini adalah berani gagal dan bangkit kembali. Karena untuk bangkit dan bergerak kita bisa mengalami kegagalan, tidak ada orang yang imun dengan kegagalan. Tapi siang ini saya mau khutbahkan mengenai hidup anti gagal, bisakah? Bisa enggak? Hidupnya tanpa kegagalan. Orang bilang enggak mungkin lah Pak, kita semua pasti pernah mengalami kegagalan. Tapi tadi kita nyanyi ya, Tuhan tak pernah gagal dalam segala. Tuhan enggak pernah gagal. Kita manusia yang memiliki roh Tuhan, mestinya mirip dengan Tuhan. Artinya mirip dengan karakter atau naturnya dari Tuhan, yaitu juga enggak gagal. Kalau di dunia ini ada sandal sepatu anti selip, artinya saudara pakai sandal itu enggak akan jatuh. Enggak akan keselip, enggak akan jatuh. Bisa atau ban anti selip. Mobilmu enggak bisa selip, saudara. Hidup bisa enggak kira-kira hidup? Kekrisnan yang juga memiliki kisah hidup anti gagal. Bisakah itu? Coba kita lihat satu. Kisah Thomas Alva Edison. Oh dia kan gagal Pak. Ratusan kali dia gagal. Untuk membuat lampu pijar. Itu kisah yang sangat legend banget. Ratusan kali dia gagal. Setelah kesekian ratus baru dia berhasil. Diekspos. Luar biasa. Di koran-koran juga ditulis pada waktu itu. Ditulis setelah sekian ratus kali mengalami kegagalan Thomas Alva Edison. Akhirnya berhasil menemukan lampu pijar. Saudara apa yang menjadi respon dari Thomas Alva Edison. Saya pernah baca. Bilangnya begini. Dia langsung datangi tempat koran yang menerbitkan berita itu. Dan dia protes, saudara. Dan dia minta supaya edisi apa namanya redaksional daripada surat kabar itu diganti. Dia bilang begini. Saya tidak pernah merasa gagal. Saya berhasil menemukan cara yang tidak tepat untuk lampu pijar. Jadi mohon surat kabar ini dirubah. Beritanya. Wah jadi ngerti, nanggep maksud saya. Thomas Alva Edison tidak merasa gagal. Sekalipun menurut orang lain itu gagal. Karena dia bilang, aku berhasil menemukan cara yang tidak tepat. Jadi buat Thomas Alva Edison tidak ada istilah gagal. Yang ada adalah berhasil, 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 dan berhasil. Nah, ulangan 28-13 BMIK, saudara bilang begini. Bahasa Indonesia masa kini ya. Tuhan Allahmu akan menjadikan kamu pemimpin di antara bangsa-bangsa. Dan bukan pengikut. Kalau kamu setia mentah hati semua perintah perhatian, semua perintah Tuhan. Bukan cuma sebagian. Bukan cuma pilih-pilih yang enak. Yang saya berikan kepadamu hari ini. Ayo sama-sama baca. Satu, dua. Kamu akan semakin makmur dan tak pernah mundur, saudara. Artinya gak pernah gagal. Gak pernah ngalami namanya keterpurukan. Kalau dalam bahasa terjemahan baru adalah kamu akan naik dan naik dan tidak akan turun, saudara. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Nah, itu ya. Mungkin masih ingat ayat itu. Budi Gisering mencapkan itu. Lalu gimana, Pak? Apa mungkin? Kita udah terlalu menerima. Gagal itu ya sudah, memang gagal. Ada, gak imun dari saya katakan juga. Pendeta, bahkan Alkitab, saudara-saudara baca baik-baik. Hampir semua tokoh-tokoh Alkitab kita boleh disebut gagal. Alkitab itu kalau boleh dikatakan kitab kegagalan. Tokoh-tokoh Alkitab bisa, saudara. Kecuali Yesus. Tapi Yesus pun juga sempat, gini, salah. Ya gagal lah, mungkin saya sebutlah. Nanti kalau sudah mau denger itu, sorry ya. Sorry atau yang malam. Saya akan sampaikan, kegagalan itulah tangga kesuksesan. Tapi gagal yang seperti apa? Gitu loh, saudara. Lalu kenapa bisa gagal? Tadi pagi saya udah sampaikan. Orang banyak gagal, bukan karena dia kurang pinter. Bukan karena dia kurang pendidikan. Atau kurang punya modal. Bukan. Tapi karena mulut, mulutmu itu, kata orang dunia harimau-mu. Tapi saya mau beritahu, mulutmu, perkataanmu itu adalah Nabi masa depanmu. Apa yang kau alami hari ini, itu akibat perkataanmu yang kemarin. Minggu lalu, pulang lalu, tahun lalu, saudara. Lalu apa yang kamu akan hadapi di depan sana adalah ditentukan apa yang kita omongkan hari-hari ini. Yang keluar dari mulutmu. Itu yang saya perlu dengar yang pagi tadi. Tapi saya enggak kutbah lagi yang itu. Nanti kelamaan ya. Nah bagaimana cara hidup yang anti gagal, saudara. Yang pertama, miliki sikap inventor. Penemu, pionir. Jangan jadi follower, saudara. Jangan jadi sekedar pengikut. Oh ini rame, melu-melu. Oh ini sudah ngetrend, ikut-ikut. Hanya itu aja. Ke gereja, melu-melu. Jangan. Saudara harus bisa menemukan sesuatu yang baru, yang pertama kali. Mentalitas sikap hati itu harus ada. Butuh keberanian untuk melangkah. Untuk menghadapi kemungkinan kegagalan, iya. Tapi seharusnya punya mental itu, saudara. Untuk berani mencoba yang baru, tampil beda, tidak harus sama. Tidak harus mengikuti apa saja yang di sekitarmu yang sudah dilakukan banyak orang. Karena selama engkau menjadi imitator atau sebagai peniru atau mungkin bahasa yang lebih di akademik plagiator, plagiat, jiplak, saudara. Saudara enggak akan pernah jadi yang pertama. Saudara enggak akan pernah menjadi orang yang bisa menikmati namanya anti gagal itu. Karena kalau engkau mengikuti orang, kamu akan banyak gagalnya. Kenapa? Karena kamu tidak mungkin berhasil seperti orang itu. Tidak mungkin. Tapi kalau engkau jadi dirimu sendiri seperti yang Tuhan mau dan engkau kerjakan bagianmu yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik dari hidupmu, tidak ada kata gagal. Seperti tadi Thomas Alva Edison. Tidak ada. Tapi kalau kamu mengikuti orang, kamu akan bandingkan dengan orang itu. Wah, orang itu bisa begitu ya. Berarti aku enggak bisa gagal aku. Dia bisa seperti itu. Aku enggak bisa. Wah, berarti aku enggak jadi aku orang pejundang. Selalu ada bandingannya. Tapi kalau engkau di depan, Saudara. Dan bandingannya yang di depan adalah Yesus Kristus yang bilang begini, datang, melangkah keluar. Kamu akan jadi orang pertama yang berjalan di atas air. Seperti pada Petrus. Katakan amin. Tapi diperbutuhkan nyali memang. Keberanian. Kalau kita enggak punya nyali, enggak punya keberanian, ya seperti yang murid yang lain. Lihat bujizat, mau lihat. Yesus jalan di atas air. Petrus jalan di atas air. Luar biasa. Tepuk tangan. Tapi mereka coba penonton. Jadi sudah contoh Daud. Banyak sih contoh di Alkitab. Dan orang-orang yang selalu menjadi yang pertama kali, yang berani melangkah pertama kali, pasti menjadi orang-orang yang luar biasa sudah. Dalam kisah di Alkitab banyak. Di dalam kehidupan sehari-hari sekarang pun banyak. Tapi saya ambil yang Alkitab supaya ini kotbah saya Alkitab. Daud mengalahkan Goliat. Oh yang pertama kali. Ratusan, bahkan ribuan tentara Israel gemetar pada saat menghadapi Goliat. Termasuk rajanya. Apalagi ditantang. Ayo maju satu-satu. Kalau aku kalah, kami semua orang Filistin jadi budak kamu. Tapi sebaliknya, kalau kamu kalah, seluruh orang Yahudi Israel jadi budak kami. Uh, siapa yang berani sudah. Rajanya pun gemetar. Wah, mati kami kali ini. Tapi anak kecil ini. Anak remaja mungkin. Anak muda. Daud maju. Hadapi aku. Kamu datang dengan panah lembing pedang. Aku datang dalam nama Allah Israel. Allah Abraham, Isaac, dan Yaakob. Kita tahu kisahnya. Hadassah menjadi ratu Esther. Wah, Hadassah itu anak desa. Menurut saya ini adalah satu terobosan yang luar biasa. Bisa jadi seorang ratu dari satu kerajaan yang sangat besar. Yaitu Raja Nebukadnesar. Kerajaannya itu sangat besar. Ada 133 provinsi. Kalau enggak keliru, sudah ya. Nanti bisa dicek lagi. Indonesia cuma ada 30 berapa? 738 tambah kembali Papua. Tapi ini 133 atau sekian ratus sudah. Provinsi besar. Gak di desa. Tapi dia kemudian tampil. Berani tampil. Menjadi yang pertama dari bangsa Israel untuk menjadi seorang ratu. Dan kita tahu bagaimana perannya. Akhirnya Esther memang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel waktu itu. Ruth menjadi yang pertama dari suku Muab. Suku yang sudah ditolak oleh Tuhan tidak boleh dekat-dekat dengan hadirat Tuhan. Tapi Ruth justru dipakai airnya oleh Tuhan untuk melahirkan Juru Selamat Yesus Kristus. Yang pertama. Bilang kiri-kanan kamu. Kamu yang mau jadi yang pertama atau mau jadi yang kesekian. Follower saja. Saya enggak pikirkan serius. Renungkan baik-baik. Kalau kamu mau jadi yang pertama ya tentu harus ada keberanian. Harus ada upaya. Harus ada sesuatu yang berbeda. Yang extraordinary. Nah coba persoalan sekarang kita ini mentalnya mental mediokrat. ya metal rata-rata saja lah. Kita ini kumpulan besar. Seperti bangsa Israel pada saat Gedeon bilang mari Tuhan menyertai kita. Kita akan melawan bangsa Amalek. Regutuk, regutuk, regutuk. Tahu tuh bahasa artinya regutuk, regutuk. Berbondong-bondong. Puluhan ribu orang kumpul. Berapa sih jumlahnya? Tiga puluh sekian ribu. Tuhan bilang kebanyakan. Suruh pulang yang takut. Dan disuruh pulang yang takut. Tinggal sepuluh ribu. Dua puluh dua dua puluh ribunya pulang. Takut. Sebagian besar itu cuma melu-melu. Tapi saya berdoa jemaat ini bukan melu-melu. Katakan amin. Punya tujuan. Kenapa aku beribadah? Kenapa aku menyembah Tuhan? Kenapa aku memuji menyembah dan seterusnya? Harus ada. Sudah jelas clear dalam hal itu. Kalau kita masih gerambiang apa sih? Kabur soal itu. Ya asal-asal aja ya rugi yang kita bukan di siapa-siapa. Oke yang kedua Bagaimana memiliki cara hidup yang anti gagal? Miliki kerendahan hati. Orang tinggi hati itu atau sombong ya itu pasti akan banyak gangguan. sama seperti tanaman tumbuh tinggi. Wah anginnya tebak berat. Banyak musuh-musuh yang akan mengincar. Makanya low profile itu penting. Rendah orang rendah itu yang gak dipandang biasa. Tapi dalamnya luar biasa. Daripada kita kelihatan mau dilihat orang diakui supaya orang melihat kita luar biasa. tapi kita rapuh di akarnya. Sedikit ada angin, ada banjir, ada hujan mungkin robos. Perlu saudara belajar kerendahan hati. Rendah itu saudara kalau orang dah rendah itu gak mungkin direndahkan lagi. Tapi kalau kita masih bisa direndahkan berarti kita masih tinggi hati. Ya itu. Amsal 16-18 Kesombongan adalah permulaan menuju kebinasan. FMD ya. Mudah dibaca itu. Versi mudah dibaca. Pikiran yang sombong menuju kekalahan. Gimana pak taunya orang kita sombong? Ya mulai kita mulai pamer kita mulai ngomongnya gede suara ya. Kita melupakan bahkan kebaikan Tuhan. Wah ini kerjaanku susah banyak aku. Aku bisa bisnis. Aku bisa punya planan seperti ini. Wah karena aku dipanggil oleh Tuhan. Bahkan Tuhan gak kelihatan. Gak pernah kelihatan. Ceritanya kita oh pokoknya aku hebat. Ini karena aku yang hebat. Tunggu aja sebentar dulu. Orang yang seperti itu pasti akan banyak masalah. Mulai muncul kegagalan-kegagalan disana-sini. Itu itu sudah apa namanya dalil umum sudah bisa bisa-bisa lihat di mana-mana itu. Tidak perlu dibuktikan, tidak perlu diteliti lagi. Pikiran yang sombong menuju kekalahan. Amsal 18-12 terjemahan baru tinggi hati mendahului kehancuran. Itu sudah dalilnya begitu. tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dalilnya begitu itu hukum apa boleh buat itu sama dengan apa yang kamu tabur yang kamu tuai. Sudah gitu aja. Kamu sombong tinggi hati hancur sebentar. Tunggu aja. Kalau kita gak bertobat. Tapi kerendahan hati justru akan membawa pada kehormatan. kita dipertontonkan presiden kita yang menurut saya ya walaupun kita melihatnya terbatas dari jauh ini seorang sosok pribadi yang menurut saya sangat rendah hati. Kalau gak rendah hati itu musuh-musuh atau orang-orang yang ngomongin nyinyir sama dia itu bisa ditangkepin. Diilangin aja. Jangan lupa dulu pernah terjadi seperti itu. Mungkin yang mudah-mudahan gak tau ya waktu jaman masa rezim order baru dulu. Gak ada tuh. Sedikit nyinggung Bapak ini ya hilang langsung hilang tiba-tiba. Setelah di depan mata kita loh. Itu pemimpin kita. Seharusnya kita belajar loh. Sangat bersahaja sekali. Tidak neko-neko. Dan udah lah jadi ini satu dalil kalau kita mau anti gagal harus belajar rendah hati. Bagaimana bisa rendah hati Pak? Ingat kamu ini bukan pemilik. Kalau gak ada satu intervensi ilahir kamu gak bisa buat apa-apa. Alkitab bilang Yesus bilang di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Bukan berarti oh bisa Pak lihat bisnisku lihat pelayanaku berhasil lihat karierku luar biasa moncar lihat tapi semua yang kamu capek itu akan jadi satu kesiasian nanti pada saatnya. Dan itu akan dibuktikan melalui perjalanan kehidupan kita yang sangat banyak gangguan dan kegagalan di sana. Makanya hati-hati saudara. Kalau saudara di angka tinggi saudara semakin delosor katakan amin. Semakin rendahkan hati bilang Tuhan bukan aku kau aku gak bisa tanpa kau. Makanya Paulus itu dikasih duri dalam daging oleh Tuhan supaya gak sombong karena terlalu banyak potensi Paulus itu sombong. Kenapa? Dia begitu dipakai Tuhan luar biasa. Pelayanannya luar biasa. 75% dari perjanjian baru yang nulis dia sudah dipercaya oleh Tuhan. Hebat. Tapi pada saat dia berdoa Tuhan duri dalam daging lepas dalam namanya lepas Tuhan bilang enggak cukup. Duri dalam daging akan tetap ada dalam tubuhmu supaya kamu jangan meninggikan diri jangan menyombongkan diri dan Paulus bilang oke Tuhan aku tahu sekarang disaat aku lemah justru kuasamu jadi sempurna. Aku lebih suka dalam keadaan-keadaan yang berat. Nanti sore malam nanti saya akan khotbahkan mengenai bagaimana kegagalan kita menjadi kesuksesan orang. Kita jangan selalu bikin sukses dan mengorbankan orang lain. Tapi kita belajar sebetulnya ada waktunya kita bisa menjadi gagal tapi kegagalan kita menyukseskan orang lain. Jadi saya yang ketiga ketiga adalah miliki cara berpikir gagal itu awal dari satu perjuangan baru. Nah kalau saya berpikir begitu gak ada namanya kegagalan lagi. Karena sesuatu saat gagal ini kesempatan baru aku untuk berjuang. Bukan akhir seringkali kita memaknai oh gagal selesai sudah selesai tutup toko tutup usaha tutup habis orang gagal berjumah akhir bukan awal perjuangan yang baru. Jadi kalau itu boleh dikatakan satu kegagalan atau ketidak berhasilan justru itu memacu kita adrenalinmu harus justru bertumbuh untuk mikir gimana caranya supaya apa yang kita sebut gagal itu menjadi suatu hasil yang lebih baik hari-hari yang akan datang bukan stop contoh Yesus nah ini saya beritahu Yesus punya pengalaman kegagalan bukan gagalnya tapi gini maksud saya murid-murid itu diutus yang pertama luka 9 sudah baca ya luka 9 itu Yesus mengutus 12 murid yang terkenal tahu semua namanya 12 rasul itu mereka diberi kuasa nanti itu akan lebih saya perjelas lagi sore diberi kuasa mengincang kalah ular menyembuhkan orang sakit ngusir setan diberi kuasa kemudian mereka pergi dan mereka pulang dengan laporan yang tidak terlalu menyenangkan Yesus kenapa? karena mereka bertempur mereka bersaing berkompetisi lapor mana yang lebih besar diantara kita memang betul ujian ujian untuk tahu siapa orang itu karakter orang itu adalah diberi kuasa nanti akan lihatkan orang itu benar ini murid-murid 12 yang dekat dengan Yesus hari demi hari tidur bersama makan bersama pelayanan bersama dari awal diberi kuasa luar biasa memang betul ada dasyat pelayanan mereka tapi ujungnya saat mereka kembali mereka laporan aku musir setan ini yang lain aku musir setan ini berarti aku lebih hebat gak bisa aku berkompetisi bahkan yang ujung dari luka 9 sudah-sudah akan ketemukan murid-murid Yesus pada saat itu ada Yohanes dan Jakobus diajak oleh Yesus ke tanah Samaria dan orang Samaria menolak mereka untuk untuk apa untuk masuk ke Samaria Yohanes dengan gaganya bilang gini Tuhan biarlah kami berdoa supaya api turun dari langit menghanguskan dan membinasakan orang-orang Samaria gila ya diutus untuk nyelamatin tapi hasilnya mau bunuh orang mau binasakan orang itulah orang yang belum sepenuhnya direndahkan hatinya saudara tapi beda luka 10 saudara kemudian Yesus mengutus 70 murid yang lain dikatakan siapa yang tahu namanya hampir gak ada yang tahu ada sih bukunya itu merupakan satu referensi yang belum pasti 100% benar tapi ada bukunya 70 murid Yesus gak bilang aku memberi kuasa kepadamu enggak Yesus malah bilang gini aku mengutus kamu pergilah berdua-dua dia bilang gitu aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala hati-hati ya sudah dilepas sudah bisa bayangkan mau disuruh penginjilan wah gak ada kuasa anak domba di tengah-tengah serigala itu menakutkan jangankan anak domba domba yang dewasa saja berhadapan dengan serigala udah gemeter karena domba gak punya senjata untuk melawan domba senjatanya cuma satu tongkat gembala yang dipegang oleh gembalanya artinya ada gembalanya disitu ini diberitahu seperti itu seperti ditakut-takutin hati-hati ya pergi kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala ini cara baca Yesus merubah strategi dan mereka pulang 70 orang bilang begini Tuhan luar biasa setan-setan takluk dengan kami bukan aku kami jadi mereka sudah membutuhkan teamwork yang kuat bukan lagi karena satu orang dua orang yang hebat gak ada gak ada bintang disitu gak ada star semuanya bintang semuanya orang yang terlibat hasilnya Yesus bilang Yesus aku tahu aku melihat Iblis seperti kilat yang jatuh dari sang langit Yesus kemudian berkembira dengan para murid yang 70 orang itu Wow Yesus pun mengevaluasi pelayanannya ya luar biasa yang terakhir sudah miliki mentalitas pengelola bukan pemilik tadi saya seperti singgung kalau kau mau jadi orang yang anti gagal kamu harus belajar ini bukan milikku aku cuma dipercaya untuk mengelola saudara seorang manajer kalau dia di hire di satu perusahaan dia kerja sungguh-sungguh tapi mungkin karena persaingan dan segala macam mungkin bisa rugi karena di seorang manajer dia akan berusaha untuk bagaimana memberikan yang terbaik buat perusahaan ini tapi hatinya tenang kenapa? karena dia gak ngikut-ikut menanggung kerugian yang menanggung kerugian siapa? ya pemiliknya setiap kali saudara bilang ini milikku siap-siap nanggung kerugian perasaan sedih susah saudara tentu bukan berarti sense of belonging itu gak penting ya penting tapi saudara harus tahu persis bahwa apa yang kau bisa dapatkan itu semua asal dari Tuhan bukan kita yang mengupayakan dalam arti kata membuat menciptakannya kita hanya mengelolanya itu mengelola terus punya sense of belonging tapi bukan ini milikku honor I'm the honor nah kalau I'm the honor gitu saudara nanti kehilangan sedikit aja kamu pasti ngamuk dan itu awal kegagalan awal bisa juga kehancuran dan kerusakan makanya hati-hati ya pengelola kuasanya itu kuasa bukan memiliki tapi kuasa menikmati saudara kalau mau tahu siapa orang yang bisa mengalami kuasa menikmati para pembantu rumah tanggamu itu loh kamu buat rumah megah mobil mewah oh kolam renang di rumah ada tapi kamu kadang-kadang pemiliknya nih gak pernah pakai senyemplung kolam renang pembantu nih pada saat kamu pergi yang nonton tv 100 in itu bukan kamu karena kamu kerja terus di luar sana dialah yang nonton tiap jam drama drakor jilid 1 jilid 2 dia yang menikmati kuasa menikmati itu penting ya setelah boleh dipercaya saya dipercaya misalnya hp ini kuasa menikmati aja ini bukan milik saya kok tiba-tiba eh ambaku kasih no hp mu ke orang lain itu ya kalau saya tahu itu betul dari tuannya saya kasih dan hidup seperti itu waduh enak banget karena kalau kita udah taat dalam hal yang kecil tuan akan berikan hal yang tambah semakin besar katakan amin disitulah sebetulnya puncak daripada pengenalan kita akan Tuhan saya ambil contohnya seorang anak muda yang kaya rohani dan yang pintar sudah ya nanti sudah baca di Lukas 18 18-27 dia tanya Tuhan gimana supaya aku bisa berhasil baik di bumi ini maupun di akhirat segala-segala gitu pertanyaannya Yesus bilang lu ada padamu hukum Taurat itu saja syaratnya itu sudah tak kerjain dari masa kecilku gitu kata anak muda ini berarti dia betul rohani dia betul mendalami Taurat sungguh-sungguh kenapa Yesus memuji luar biasa kamu I love it kira-kira gitu ya wah seneng aku kamu bilang tinggal satu lagi kalau kamu sungguh-sungguh serius jual hartamu bagikan kepada orang miskin nah disitulah anak muda ini gagal cuma tinggal satu makanya hati-hati sudah gagalan itu bukan karena sesuatu yang besar masih jauh di sana bukan yang sudah ada di tanganmu itu loh yang kamu pegang kuat-kuat dan kamu merasa aku pemilik tidak boleh ada yang kurang daripada yang aku miliki tidak ada orang yang boleh menggaku-gugat semakin kamu kencang megang sesuatu yang fana Iblis akan permainkan saudara secara mudah dia gak pernah goda-goda kamu kan sudah kaya sekarang sudah berhasil sukses ke nightclub sekali-sekali dukem gak apa-apa sekali-sekali nikmati jerilahmu dengan dengan hidup glamor hidup hidup hidon gitu ya gak apa-apa kamu berhak kamu udah kerja keras hasilnya luar biasa nanti kan semakin kamu dipercaya sama orang kalau kamu nunjukin pamer-pamerin mobilmu rumahmu atau kekayaanmu nanti orang semakin dipercaya sama kamu kamu semakin naik mumbul 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 betul mumbul harus dibanting puk dan sekarang terlalu banyak ya yang pamer-pamer itu sekarang dalam catatan-catatan KPK semua makanya sudah love profile kayak seperti orang-orang tua kita dulu itu loh kita biasa koloran tapi triliunan daripada mobilnya mewah rumah yang luar biasa bajunya setelahnya 20 juta 100 juta itu utangan dari bank waduh atau tadi dikejar-kejar pajak waduh gak enak jadi setelah mari belajar supaya hidup kita gak ngalami kegagalan kita harus belajar disitu kalau sampai ada kegagalan tadi buatlah itu sebagai satu awal perjuangan kamu harus berjuang memperbaiki diri berpenah diri mana yang harus aku perbaiki mulai dari mulutmu sudah mulai dari mulutmu karena mulut ini penting banget jangan dari mana-mana dari mulutmu apa yang kau katakan evaluasi kemarin ngomong apa ngutuki orang ngutuki dirimu sendiri merendahin-merendahin orang lain merendahin dirimu sendiri atau apa dilihat dulu sana berubah kemudian minta dikuduskan seperti Yesaya ketemu dengan Tuhan langsung Tuhan tahirkan mulutku ini najis bibir ternyata aku dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir juga jadi susah artinya itu sudah jadi budaya sombong itu budaya tinggi hati itu budaya omongan kasar itu budaya orang sudah bilang gak apa-apa semua orang sudah melakukan dusta itu budaya sudah gak apa-apa dusta sedikit-dikit gak apa-apa apalagi itu kebaikan itu budaya sudah jadi gaya hidup dan untuk keluar dari itu gak mudah perlu intervensi Tuhan ayat yang terakhir baca sama-sama satu dua tiga dan wajah kita tidak lagi berselubung kita semua memantulkan kemuliaan Tuhan kita sudah diubah menjadi seperti dia dan perubahan itu membawa kemuliaan yang lebih besar kemuliaan itu berasal dari Tuhan roh itu gak ada lagi selubung gak ada pakai topeng-topeng gak ada pakai apa sih kebanyakan gaya cari pencitraan gak ada kita tampil apa adanya ini saya inilah saya dan aku siap dikatakan tadi untuk memantulkan kemuliaan Tuhan bukan memantulkan kemuliaan diri kita kemuliaan Tuhan dan dikatakan karena kita sudah diubah seperti dia dan perubahan itu membawa kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar bertambah bertambah jadi gak ada lagi namanya turun gagal dan tidak ada hasilnya biarlah ini menjadi satu yang terus kita kerjakan karena saya percaya di usia yang 25 tahun gereja ini kita juga semakin bertambah dewasa semakin mengenal akan hati Tuhan dan kalaupun di perjalanan kemarin ada banyak kegagalan mari jadikan itu sebagai satu pembelajaran jangan stop 25 tahun sudah cukup panjang tapi masih belum terlalu panjang masih remaja justru menurut saya itu usia yang wow sedang menyala-nyalanya usia sedang full energy usia yang betul-betul bisa kita mencari Tuhan sungguh-sungguh dan kita akan mendapatkan yang terbaik mari bangkit berdiri sedang kalau kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal yang kita sering nyanyikan bahkan kita berharap Tuhan juga memberikan keberhasilan dalam hidup kita bukan kegagalan iya dia akan berikan keberhasilan bukan kegagalan kalau ada kegagalan mari belajar ini punya satu awal perjuangan kita kembali introspeksi evaluasi diri dan kita terus bergerak bergerak lebih baik lagi bergerak dengan lebih tepat lagi sesuai dengan tuntunan roh kudus selamat menikmati selamat menikmati terima kasih